Assalamualaikum Halo semua Kali ini saya akan membuat isian toples untuk lebaran Yaitu kue semprong lipat isi coklat Kuenya ini sangat renyah sekali Rasanya sangat enak Cara membuatnya pun sangat mudah Dan satu resep ini bisa jadi banyak Cukup 2 telur saja Bagaimana cara saya membuatnya Yuk langsung saja simak videonya Oke teman-teman Untuk bahan-bahannya Ini saya menggunakan 2 butir telur 1 bungkus panili 50 gram tepung tapioca Atau tepung sagu Kemudian ada 250 gram tepung beras 150 gram gula pasir Kemudian ada 50 gram margarin cair Dan 250 ml santan Dan untuk resep lebih kompletnya Teman-teman bisa cek di box deskripsi Selanjutnya kita pecahkan dulu 2 butir telur Tambahkan gula pasir Dan juga vanili Kita mixer Sampai warnanya pucat saja ya Tidak perlu sampai mengembang Kalau di rumah tidak ada mixer Bisa menggunakan whisk Atau dikocok menggunakan garpu Juga bisa ya teman-teman Lalu masukkan tepung beras Tepung tapioca Lalu diaduk sebentar Sambil ditambahkan santannya Ini penambahan santan Dikit demi sedikit ya Sambil terus diaduk Sebelum di mixer ya teman-teman Kalau langsung di mixer Biasanya tepungnya bertebaran Jadi kita aduk perlahan dulu Setelah santannya masuk semua Baru kita mixer Dengan kecepatan yang paling rendah Setelah tercampur rata Lalu masukkan mentega cair Atau margarin cair Aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu matikan mixernya Kita aduk Menggunakan spatula Nah untuk adonannya Nanti kekentalannya Seperti ini ya teman-teman Jadi dia tidak kental Dia cenderung encer ya Selanjutnya kita panaskan Cetaannya Ini apinya yang digunakan Api ukuran kecil Kita tuang Satu sendok atau setengah sendok Sesuai ukuran yang kita mau ya Setelah warnanya agak kuning Lalu tambahkan mixe Sedikit saja Atau sesuai selera Lalu lipat Dengan cara seperti ini Ini cara yang pertama ya Kita menggunakan Dua Cumpit Ini saya menggunakan Tusuk sate ya teman-teman Bukan cumpit ya Setelah dilipat seperti ini Lalu kita angkat Kemudian untuk cara yang kedua Kita tuang 1 sendok Makan Adonan Lalu kita bolak-balik seperti ini ya Kalau warnanya sudah kuning Seperti ini Kita kasih meses Kita lipat Dengan cara Dijepit dengan cetakannya Lalu kita lipat Cara ini juga lebih cepat ya teman-teman Silahkan nanti lebih enaknya Menggunakan cara yang mana Semua sama saja Bagi teman-teman yang baru Mencoba resep ini Bisa melakukannya Dengan pelan Dan apinya Benar-benar dikecilkan ya Mungkin pertama Kedua Untuk membuat Dadarannya Mungkin agak gagal Gak apa-apa ya Tapi selanjutnya Mungkin teman-teman Lebih lihai dari saya Oke teman-teman Lakukan sampai Adonannya habis Dan Kue ini Sebenarnya Sangat babar sekali ya Kalau bahasa Jawa itu Orang bilang babar Karena jadi banyak banget Satu resep Bisa dihitung sendiri Modalnya Hanya menggunakan Dua telur Tepung berasnya juga Hanya seperempat Bisa jadi tiga toples Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini sudah selesai semua Hasilnya bisa sebanyak ini Sekarang kita cek ya Tingkat kerenyahannya Ini tanpa tenaga Kita Kita aja langsung hancur ya Teman-teman Dan ini rasanya Sangat enak banget Rasa gurih Manis Semua pasti akan menyukainya Terutama anak-anak ya Ini Kalau menurut anak-anak Katanya seperti krepes Tapi sebenarnya Ini bukan krepes ya teman-teman Untuk resepnya itu Sebenarnya resep semprong ya Cuman tipisnya itu Katanya seperti krepes Oke teman-teman Silahkan nanti Dipraktekan di rumah Dan ini juga Sangat mudah membuatnya Bahan-bahannya Sangat simple Dan juga Sangat murah sekali Dengan modal yang sedikit Teman-teman bisa hitung sendiri ya Berapa modalnya Bisa menghasilkan tiga toples Lumayan bisa Bagi-bagi ke tetangga ya Oke teman-teman Sampai disini dulu Resep yang saya bagikan Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa Like, komen, share Di media sosial Yang teman-teman punya Dan juga subscribe Bagi yang belum subscribe Mau dukungannya Untuk berkembangnya channel ini ya Dan sampai jumpa lagi Di next video Insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.